Let's go Oke sopan minyak Aku masih ada di daerah sekitaran Cideng Dan disini aku menemukan tempat untuk hidung jam Karena posisi dan tempatnya tersembunyi Tapi ada sesuatu yang bakal membuat aku tersepona disini Nanti aja ya aku jelasinnya Pokoknya aku mau mesen ini namanya Sotomi dari Kota Udang Kota Udang itu kalian tau apa? Cirebon Nah nanti kita tanya alasannya kenapa dibikin Sotomi Kota Udang Oke sebaliknya sekarang kita langsung masuk dan pesan Halo pak Sedang Sotomi Kota Udang aku mau pesen satu kursi Iya Kokoknya apa? Campur mie Ada menunya bihun mie kecil Harganya berapa satu mangkoknya? 35 ribu 35 ribu satu mangkok Iya Oke Yaudah full Campur ya Full campur Ini boleh sekalian kita tipis-tipis boleh pak ya? Iya Tawakuni kan kalau Kota Udang ini kan Cirebon pak ya? Iya bener Tapi ini kan di Jakarta Ini kan asal mulanya dari nama orang tua bapak saya tinggalnya di Cirebon Oh Asal orang tua bapak, bapak itu orang bapaknya bapak yang Cirebon Iya Majalengka Oh Majalengka? Iya Itu dulu kan istri saya itu pak Bapak ada spesial yang aku tengok ini ada risol ini jujur pak? Risol Kalau sotomi yang sotomi itu aku nggak tahu ini kenapa pakai risolnya emang ciri khasnya apa gimana? Ciri khasnya beda dari yang lain dan ini juga buatnya buat sendiri Homemade? Homemade Homemade Ini per hari ini bisa ngapasin berapa risol? 300 risol habis 300 risol? 300 pak? Iya Jadi kan kadang-kadang orang beli soto bahan risol tiga ada lima ada sepuluh Banyak kali pak 300 itu? Iya Nah kalau ini misalnya nih misalnya ada orang yang pak saya mau beli risolnya doang dong itu boleh? Boleh Itu berapa harganya per piscisnya? Per piscis untuk 10 ribu tiga 10 ribu tiga Iya Terus ini apa-apa aja nih pak? Ini Ada tomat Ada tomat Buping Ini daging Sapi Telur Bihun Mie Dan kue tiaw Oh ada kue tiaw nya Oh mie nya ada tiga ya? Iya tiga Bihun Kue tiaw sama mie kuning nya ini? Oke Oke jadi selagi bapak ini mempersiapkan aku nunggu di meja pak ya di dalam ya Oke coba nunggu nya ikutin aku terus Ini dia Soto Mie Kota Udang Cirebon Jadi katanya spesialnya itu ada risolnya Karena banyak juga orang ketika pesen ini pesen juga risol terpisah Dan tadi udah dijelasin sama bapak itu harga per tiga bijinya itu 10 ribu dan bapak ini sudah mulai jualan dari tahun 1968 Berarti belum Belum lagi aku lahir Oh bukan bapak ini bapaknya bapak ini Gitu ya Jadi pada umumnya Soto Mie biasanya itu hanya ada bihun sama mie kuning nya Tapi disini aku tengok ada kue tiaw nya Nah itu yang mungkin agak sedikit berbeda Dan harganya kalau yang campuran ini aku minta campur ya Campur itu berarti ada daging nya, ada mie nya, ada bihun nya, ada kue tiaw nya gitu ya Jadi harganya 35 ribu satu mangkok Itu aja ya Oke Sekarang aku mau nyoba ini dia Nah jadi kalau aku lihat bapak itu sudah ngeracik ya pakai tomat Tadi ada pakai lada Jadi kita coba nih hasil dari racikan Nah ini nih sobat ngunya Ada kue tiaw, mie kuning, ada bihun Nah disini kita bisa request ternyata Mau mie kuning aja atau bihun aja atau kue tiaw aja Coba kita tes kuahnya ya Bismillahirrahmanirrahim Saya sangat senang sama kreatif-kreatif nyari makan Enak kali Rasanya itu kayak mana bilangnya Kayak Kayak rasa sotomi Nah Kalian tau kan sotomi tapi Ini kuat kali rasanya Mungkinan entah rempah-rempah atau bumbu dari bapak itulah Oke sekarang ini aku mau mencoba Yang si risol tadi Yang kata bapak itu peraharnya bisa ngabisin di 200 Nah ini dia Oh Risolnya tuh ada bihunnya juga nih sobat ngunya Ada apa daging-dagingnya kali nih ya Coba kita langsung tes taruh kuah Pantus lah risolnya habis 300 Biasanya kan kalo risol itu ada rasa yang mungkin keasinan atau rasanya agak-agak manis Nanti aku mau ngerasain risolnya tanpa kuah Kita coba dagingnya Lembut Apa Keras Wah Jadi dagingnya itu kriuk-kriuk bukan kayak daging yang udah kena kuah gitu Jadi Nyemuk Apa sih Jadi walaupun udah kena kuah Nah ini yang menarik nih sobat ngunya Dagingnya kriuk loh Dagingnya enak Oke jadi sobat ngunya Kalo kalian mau ketemu hidden gem ini Itu kalian harus berjuang Karena tempatnya memang tersembunyi Beberapa soto mie yang pada umumnya di Indonesia ini tidak memakai kue tiaw Hanya memakai bihun atau mie kuning Disini dia pake kue tiaw Oke kue tiaw Kenyal Bihunnya ini Susah nyari nya ya Kalo kecil-kecil Ini entah bihun yang memang dari bihun atau bihun yang dari risol Nggak tahu nih Berarti kita coba ini disini ada kue tiaw, mie kuning sama bihun sama tomat ini satu sendok ini udah semuanya nih Kalo orang mungkin karena risolnya aku sih karena dagingnya the best Nah ini udah Ini penampakan risol yang sehari bisa dijual 300 biji Tentang nih Dia digoreng Jadi bagian itu Bunyi dah Kayak kepalamu kalo kosong diketok Tentang gitu deh Kue ini Oh cuma mie aja Kira ada daging-dagingnya Kalo kesini sih aku mesen daging sama risol ini Gak pake kuah Karena risolnya enak al loh Rupanya pake kuah enak Kalo risolnya aja yang kalian kunyah Tanpa ada campuran dari kuah cotomi ini Kayak gue bilang tadi gurih Tapi ada manis-manis Bukan manis yang mengganggu ya Tapi manis yang pas gitu Pas lah di mulut Maksudnya Ya pas gitu Pas lah gitu Jadi Rasa risol Campur mie sama dagingnya Itu nanti pas di mulut kalian itu ngerasakan gurihnya kuah Terus keriuknya daging Terus ada mie dari risolnya tadi Jadi lebih dominan rasa bihun yang dari risol ini The best nih Wah Wah Seperti orang-orang Indonesia kebanyakan Aku lupa Kalo masih ada risol disini Hehehehe Masih sama aku Jangan kemana- Jangan kenama- Kenama- Aduh Kok Ewi Ewi everywhere lah Pokoknya ya tetep Dinyari makan Hehehe Keren pikir aku udah selesai nyari makannya Belum lah Abis yang satu ini Aku bakal nyobain Bakso raksasa Tetep Dinyari makan